Hai semuanya, saudara aku dimanapun berada, hari ini saya sedang berada di kapal laut menuju Bintan, Kepulauan Riau. Nah, menikmati pemandangan di laut ini, saya akan kasih satu nasihat untuk saya pribadi ya. Bukan untuk menasehati kalian semua, tapi untuk menasehati saya sendiri juga ya. Nah, saudara aku dimanapun berada, janganlah bercermin di air keruk, karena tak mungkin kita, engkau, kamu, dia, dan aku dapat melihat wajah kita, dapat melihat wajahmu. Janganlah berteman dengan orang yang buruk tingkahnya, karena kau bisa saja terjerat dengan tali setan yang keparat. Saudara aku dimanapun berada, tapi bila iman kita tidak meragukan, dengan siapapun boleh kita berteman. Dengan penjahat pun boleh kita berteman. Ya, untuk mengisapkan dia ke jalan Tuhan, atau untuk merubahnya ke arah yang positif lagi. Jadi, pesan saya, pesan saya, dari saya, untuk saya, dan untuk siapapun yang mendengarkannya, janganlah engkau mencari teman yang menyesatkan. Carilah teman yang baik hatinya. Sahabatku semua dimanapun berada, sekali lagi, Janganlah bercermin di air keruk, karena engkau tak akan dapat melihat wajahmu. Janganlah berteman dengan orang yang buruk tingkahnya, karena kau bisa akan terjerat dengan tali setan yang keparat. Tapi, bila iman kita tak meragukan, dengan siapapun boleh, 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 boleh kita berteman. Dengan penjahat pun boleh kita berteman. Tapi, ingat, untuk mengisapkan dia ke jalan Tuhan. Saudaraku dimanapun berada, semoga hari-hari kita selalu menyenangkan. Salam saudara. Tidak perlu jadi penjilat, agar dihargai banyak orang. Karena setiap kebaikan yang kita buat, maka akan kembali kepada diri. Jangan tertipu oleh terangnya bulan, karena dibalik itu ada sisi gelapnya. Jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan tentang nasihat kebaikan, tapi lihat apa isi yang disampaikan. Apakah kebaikan itu? Ada tujuh alasan logis, kenapa kita harus santai menghadapi sang pembuli. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.